Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Marona Malik dari maronamalikrecommendations.com di video kali ini saya akan mereview sebuah produk terbaru dari Aditya Tri Adityanto yaitu Creator Fit nah mungkin teman-teman pada bingung apa sih Creator Fit jadi basically Creator Fit ini adalah leading page creator dimana bedanya kalau teman-teman kemarin sempat beli ubuilder dari link saya kalau ubuilder lebih ke website kreator ya kalau ini lebih ke fokus ke landing page jadi landing page itu adalah website yang secara pribadi menurut saya adalah yang lebih simple dan lebih fokus pada tujuan akhir yaitu mendapatkan misalkan untuk mendapatkan subscriber atau untuk mendapatkan penjualan jadi halamannya khusus dibikin untuk berjualan atau untuk mendapatkan subscriber itu sendiri nah di Creator Fit ini sangat simple tampilannya seperti ini teman-teman bisa create new atau bikin dari template dan disini Aditya ini sudah menyiapkan sekitar 80 lebih template kalau nggak salah atau tempatnya 80 ya seperti ini kalau misalkan teman-teman klik kita pilih-pilih-pilih teman-teman bisa langsung jadi lebih sudah disediakan dan disini lebih fokus ke penjualan seperti teman-teman lihat ada misalkan adalah landing page untuk diskon di beberapa event tertentu atau mungkin ada landing page yang fungsinya untuk mendapatkan subscriber atau list bisa digunakan untuk list building seperti itu jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari template yang menurut teman-teman cocok misalkan ini saya sudah pilih salah satu template kemudian saya pilih namanya jadi teman-teman meskipun template-nya ini ada 80 teman-teman tetap bisa mengubah atau mengedit sesuai dengan keinginan teman-teman dengan menggunakan drag and drop jadi sangat fleksibel dan mudah untuk diedit ya seperti ini saya memilih salah satu template untuk yang cocok biasanya untuk sebuah promo gitu ya sangat simple dan fokus pada tujuan itulah fungsi landing page jadi disini text-nya pun bisa sangat mudah untuk diedit dari creator feed ini misalkan saya ketik seperti ini di update text-nya, font-nya, warnanya bisa diedit dengan sangat mudah jadi seperti teman-teman lihat nantinya outcome dari landing page ini akan sangat simple dan fokus pada tujuannya jadi tidak ada distraction yang lain kalau misalkan website yang pada umumnya ya website normal mungkin ada sidebar mungkin ada footer, header, atau sebagainya kalau di landing page ini lebih ke fokus dari tujuan utama adanya website tersebut misalkan untuk promo seperti ini jadi cukup sangat simple gitu ya ada text headline kemudian ada scarcity-nya jadi ini template-template yang ada disini juga mempunyai rumus landing page yang baik ya ada headline, kemudian ada scarcity kemudian ada call to action jadi headline seperti ini saya ketikkan misalkan promoter baru seperti itu bisa di update text-nya kemudian di bawahnya ini limited time only adalah scarcity artinya memaksa kata-kata yang digunakan untuk memaksa atau menghipnotis jadi pengunjung untuk segera melakukan action yaitu bisa berupa pembelian ataupun berupa subscribe seperti itu misalkan hanya untuk 10 orang seperti itu atau hanya 5 menit lagi seperti itu jadi itu adalah contoh kalimat scarcity dan ini udah ada template-nya teman-teman tinggal ubah aja text-nya sesuai dengan kebutuhan promosi produk teman-teman dan ini bisa di drag and drop ya bahkan size-nya pun bisa di resize sangat-sangat mudah dan fleksibel seperti itu button ini adalah call to action yang seperti saya bicarakan tadi ada scarcity kemudian ada headline kemudian ada button yang digunakan untuk call to action artinya tentu inti dari kita bikin landing page adalah untuk orang melakukan aksi atau melakukan tindakan yang benar-benar kita harapkan yaitu misalkan subscribe atau membeli produk kita seperti itu dan ini bisa langsung teman-teman save dan download kelebihannya lagi di kreator feed ini teman-teman meskipun gak punya website misalkan ya bisa posting landing page-nya dengan menggunakan URL atau link yang disediakan oleh Adit nanti akan saya contohkan gitu ya disini juga teman-teman bisa menaruh atau meletakan countdown timer ya ini juga salah satu item yang berguna untuk scarcity artinya countdown timer ini bisa digunakan untuk membuat orang segera melakukan tindakan yang kita harapkan yaitu misalkan subscribe atau beli produk yang kita tawarkan atau promo yang kita sedang jalankan seperti itu nah ini adalah salah satu contoh setting di scarcity countdown kita bisa pilih kapan countdown itu akan berakhir ya waktunya seperti itu bisa diubah warnanya kemudian panelnya dan bisa langsung di insert ya kalau udah selesai melakukan setting seperti itu dan teman-teman juga bisa drag and drop sehingga desainnya bisa lebih bagus ya lebih cocok pas untuk kebutuhan teman-teman seperti itu kalau udah selesai bisa di save ini seperti ini teman-teman masih bisa terus edit ya misalkan ada yang masih kurang kurang-kurang cocok settingnya misalkan halamannya namanya apa gitu ya biasanya ini cocok juga untuk SEO ya biasanya juga dibaca oleh google dari ini juga gitu ya salah satunya saya tidak menyebutkan semuanya dari pack title description terus ada keyword-keyword yang bisa teman-teman masukkan sehingga harapannya bisa menjadi SEO on page sebagai basic dari SEO on page beberapa setting yang bisa teman-teman lakukan misalkan warna background seperti itu klik save kemudian kalau udah di save teman-teman teman-teman bisa preview udah cocok atau belum misalkan seperti ini preview-nya seperti teman-teman lihat sekarang instant preview seperti ini kemudian teman-teman kalau misalkan kurang cocok bisa juga drag and drop di resize supaya lebih manis seperti itu dan teman-teman bisa download HTML-nya di download folder HTML kemudian bisa di upload di FTP atau jika teman-teman gak punya website bisa di embed langsung ke status Facebook karena teman-teman akan mendapatkan link embed code seperti ini oke yang atas ini iframe bisa digunakan atau diposting di wordpress post kalau yang bawah ini bisa diposting di Facebook seperti itu jadi sangat berguna kalau teman-teman gak punya website oke seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati